Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Menggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jihadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Sabtu 12 Maret 2022 Injil hari ini diambil dari Matius 25 ayat 43-48 Kita diingatkan supaya selalu mengasihi musuh kita Dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, putih dan syukur kami haturkan kepada-Mu Karena Engkau mengingatkan kami untuk mengasihi musuh Dan berdoa bagi mereka yang menyakiti kami Tuhan sadarkanlah kami untuk selalu menghayati dan mengamalkan hukum cinta kasih kepada sesama Terlebih kepada musuh-musuh dan mereka yang menganiaya kami Agar mereka bertobat Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 43-48 Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotba di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya Kamu telah mendengar firman Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat Dan bagi orang yang baik pula Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah upahmu? Bukankah pemengucukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana bapamu yang di surga sempurna adanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu Hari ini Yesus berkata Kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu Hukum ini datang dari Yesus sendiri Dan diteruskan oleh para rasul dan murid Kristus dari generasi ke generasi Puji Tuhan hukum ini kebanyakan pengikut Kristus menghayati dan mengamalkannya dalam hidup harian mereka Begitu banyak pengikut Kristus berani mati karena iman akan Kristus Pemimpin mereka Yesus Kristus sudah mengajar dan menghayatinya secara pribadi Inspirasi dan contoh hidupnya sudah mempengaruhi hidup para pengikutnya Dia mengasihi musuh-musuhnya dan mengampuni mereka yang membunuhnya dari atas kayu salib Katanya, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Salah satu contoh hidup yang kita tahu adalah Santu Yohanes Paulus II Santu Yohanes Paulus II Sewaktu menjalankan tugasnya sebagai paus ditembak oleh seorang pemuda bernama Ali Aka Tanggal 1 Mei 1981 Sesudah sembuh dari sakitnya ia ke penjarah mengundungi pemuda yang menembak dia Ia mengampuni penjahat itu Paus Yohanes Paulus II sungguh mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus hari ini Kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu Mengapa kita harus mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita? Tuduhan utamanya adalah agar orang yang bersalah itu terinspirasi dan pelan-pelan menyadari kesalahannya dan bertobat Itulah yang dialami oleh Ali Aka Penembak paus Yohanes Paulus II Sesudah mendapat pengampunan dari paus Dia bertobat Karena itu kita Pengikut Kristus Sudah seharusnya Mengikuti ajaran Kristus Untuk mengasihi musuh Dan mendoakan Penganiaya kita Atau orang-orang yang menyakiti hati kita Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Siapa yang selalu bersama Tuhan Dan sungguh menghayati apa yang diajarkan Kristus Baginya segalanya mungkin terjadi Santiyohanes Paulus II Dan banyak para kudus serta banyak orang saleh Yang masih hidup di dunia ini Sanggup menahan penderitaan dan bersedia memaafkan orang Yang mengayang mereka Karena Tuhan selalu memberkati Dan memberi mereka kekuatan Mereka sungguh sadar bahwa mereka tidak sendirian Mereka percaya bahwa kekuatan Allah sungguh hidup dalam diri mereka Mereka sesungguhnya adalah saksi Kristus yang sungguh hidup di zaman mereka Mereka adalah Kristus yang hidup di antara kita Pertanyaan kita Apakah kita sungguh menghayati Dan mengamalkan ajaran Kristus hari ini Yaitu mengasihi musuh Dan mendoakan orang yang selalu menyakiti hati kita Di tempat kita kerja Kalau kita satu-satunya pengikut Kristus Apakah kita selalu tunjukkan keaslian hidup kita Bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia Di saat kita ditawarkan uang atau kedudukan Dan mencintai dan meminta kita pindah ke kelompok lain Apakah kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita Dan menolak semua tawaran yang hanya membuat jiwa kita merasa tersiksa Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Di saat kita menderita karena Kristus Di saat itulah kita merasakan salib Kristus Percayalah bahwa di balik salib itu Selalu ada kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan kita Bersama Bunda Maria kita berdoa Semoga kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita Selalu menyanggupkan kita untuk menjalankan perintahnya Yaitu mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang mahu kuasa Bapak dan Putra dan Ruk Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya